Assalamualaikum Halo Di video kali ini Aku membuatkan tutorial Bagaimana cara mengganti thumbnail custom Untuk youtuber pemula Yang belum tau bagaimana caranya Kemudian aku akan mengganti Thumbnail custom melalui Aplikasi creator studio Yang seperti ini gambarnya Kemudian Aku akan mengganti thumbnail custom Melalui google chrome Dan melalui Youtube studio beta Yang seperti ini gambarnya Dan kemudian Aku akan mengganti thumbnail custom Melalui creator studio Pada Youtube studio Yaitu melalui google chrome juga Dan seperti ini gambarnya Dan bagaimana caranya Jika tampilan yang seperti ini muncul Ketika kalian mau mengganti thumbnail custom Lalu apa sih yang dimaksud Untuk menambahkan thumbnail custom Verifikasi akun youtube anda di komputer Nah nanti aku akan kasih tau Gimana caranya untuk Memverifikasi akun youtube kamu Agar bisa membuat thumbnail custom Atau mengganti Profil foto Atau Profil untuk video youtube kamu Ya So Jangan kemana-mana Saksikan terus video ini Sampai habis So let's get started Check it out Assalamualaikum Halo Kembali lagi di youtube channel aku Arie Randa Yeay Berikut ini adalah Cara atau tutorial Mengganti thumbnail custom Pada video youtube Melalui YT studio Atau aplikasi youtube studio Atau creator studio ya Langsung saja kita ke caranya Yang pertama kalian download terlebih dahulu YouTube studio nya Atau creator studio nya Di Google playstore Nah setelah kalian install Kemudian kalian buka youtube studio nya Langsung saja kita klik ya Nah setelah Ketampilan dashboard seperti ini Langsung saja kita scroll ke bawah Kita pilih di bagian video yang ini Nah kemudian kalian pilih deh Video mana yang akan kalian Ganti thumbnail custom nya Nah misalnya aku baru upload Video yang pertama ini ya Cara catat kartu peserta ujian Nah langsung saja di klik bagian Judul nya Nah seperti itu Kemudian Kita pilih yang gambar Gambar pulpen atau Pencil ini Langsung saja kita klik Nah kemudian Untuk mengganti thumbnail nya Kita pilih edit thumbnail Yang bagian atas ini Yang ada Di belakangnya ada gambar foto Kemudian kita klik Nah disini ada Pilihannya ya Disini ada thumbnail custom Ini untuk mengganti thumbnail Dengan thumbnail yang baru Atau foto yang baru Kemudian disini ada Tiga pilihan thumbnail Yang sudah disediakan oleh youtube Atau creator studio Nah langsung saja Kalau kita mau menggantinya Karena kita mau mengganti Tampilan thumbnail Maka kita pilih thumbnail custom Langsung saja kita klik Thumbnail custom nya Nah setelah itu Kita pilih deh Thumbnail yang akan kita ganti Nah yang ini ya Berhubung aku mau memilih Sudah aku buat Thumbnail nya melalui pixel lab Langsung saja aku pilih Foto yang ingin aku ganti Thumbnail nya Nah seperti ini ya Jadi Setelah seperti ini Langsung saja kita pilih Nah di sudut kanan atas Kita ada bacaannya Pilih Langsung saja kita klik Pilih Nah setelah kita pilih Kita klik pilih Langsung saja kita pilih Sim Nah setelah Berhasil menyimpan Maka thumbnail custom nya Akan berubah Dan berikut ini adalah Cara mengganti custom Melalui google chrome Langsung saja kita Klikkan disini Atau kita ketikan disini www.youtube.com Langsung saja di klik Masuk Nah langsung kita ubah Ke tampilan desktop Langsung saja kita Klik Titik 3 di sudut kanan atas itu Langsung saja kita scroll ke bawah Jika tampilan seperti ini sudah muncul Nah langsung saja kita pilih Situs desktop Langsung kita centang Atau kita klik Nah ini sudah tampilan desktop ya Langsung saja kita pilih Foto profil kita itu Yang disedut kanan atas Kemudian kita pilih youtube studio Nah ini kita Coba untuk mengganti Channel custom melalui dashboard Channel di youtube studio beta ya Langsung saja kita pilih di bagian Video yang ini Kita klik Nah Setelah itu kita pilih Nah yang ini ya Cetak kartu peserta ujian eksport yang tadi Langsung saja di klik Nah jika sudah seperti ini Langsung saja kita pilih Sama seperti kreator studio tadi Langsung saja kita pilih Gambar pen Atau pensil Atau pulpen Terserah yang mana Nah Nah kita tunggu ya Nah ini dia tampilannya Nah disini ada bacaan thumbnail Disitu ada Sama seperti kreator studio Ada tiga pilihan yang dibuat Tiga pilihan thumbnail Yang dibuat oleh youtube Kemudian kalau kita mau menambahkan Atau mengganti yang baru Kita pilih aja Upload thumbnail Nah kemudian kita pilih Thumbnail yang akan kita Masukkan Misalnya aku mau Menggantinya dengan yang ini Aja lah ya Nah kemudian kita pilih Selesai Nah setelah kita klik selesai Akan muncul tampilan Seperti ini Lalu kita pilih Simpan Nah Ini adalah Cara Atau tutorial Gimana cara Mengganti Thumbnail custom Pada Studio beta Nah selanjutnya Dan selanjutnya Kita akan Mengganti Thumbnail custom Melalui Creator studio Atau Creator studio Pada channel Apa ya Pada google chrome Yang seperti biasa Kita lakukan adalah Kita mengklik Gambar Gambar lari Yang ini Nah kemudian kita pilih Lewati Kemudian kita pilih Chrome Nah sama seperti yang tadi ya Disini kalian bisa pilih di bagian bawah yang keempat ini Yang 123 ini adalah pilihan dari youtube Kalian bisa pilih diantara ketiga itu Jika kalian tidak ingin memilih diantara ketiga itu dan sudah membuat thumbnail Maka kalian bisa pilih upload foto yang baru ya Yang keempat ini Langsung saja di klik di bagian foto keempat Nah nanti akan muncul tampilan seperti ini Langsung saja pilih file Kemudian kalian pilih foto mana yang akan kalian jadikan thumbnail custom Misalnya foto-foto yang baru-baru ini misalnya ya Yang sudah atau yang sudah aku buat menjadi Untuk thumbnail pada videoku yang ini Langsung saja aku pilih yang ini Nah tunggu sedang mengupload ya Kalian bisa lihat di bawah itu sedang mengupload Nah sudah apa ya Sudah terupload Nah jangan di klik lagi Kemudian langsung saja kita pilih simpan perubahan Ingat jangan simpan perubahan pada bagian bawah Tetapi kita simpan perubahan pada bagian atas Langsung saja kita klik Nah ini sudah ya Nah ini sudah semua perubahan telah disimpan Berarti ini sudah selesai Langsung saja kita backkan saja ke sebelumnya ya Kita pilih yang ini Kita lihat apakah sudah terganti pada Pengelola video di bagian videonya Kita lihat ini masih memuat Kita tunggu saja Nah sudah ya sudah terganti ya Thumbnail customnya Nah Nah seperti itu caranya Nah btw bagi kalian yang tidak bisa mengganti thumbnail custom Atau tampilan thumbnail custom kalian seperti ini Jika kalian ingin mengubahnya Nah atau di bagian ketiga yang tadi Atau yang di bagian ini Kalian bisa lihat di bagian ketiga ini Kalian hanya punya tiga pilihan video yang dibuat oleh youtube Namun di bagian ketiga empat ini kalian tidak ada Nah maka kalian terlebih dahulu Harus mem verifikasi Atau mitra terverifikasi oleh youtube terlebih dahulu ya Seperti ini contohnya Bentar ya aku back dulu Kemudian kalian pilih channel Nah yang ini dia Di status dan fitur ini Kan ada tuh dibacaan nama channelku Ari Wiranda ada bacaannya Mitra terverifikasi dan ada gambar centang atau checklistnya Nah kalian harus Verifikasi dulu Channel youtube kalian seperti ini ya Bahwasannya kalian sudah bermitra terverifikasi Atau sudah bermitra oleh dengan youtube Dan sudah terverifikasi Itu maksudnya ya Kemudian bagi kalian yang belum terverifikasi kayak gini Nanti aku akan kasih contohnya Setelah video ini Oke Di akhir video lah aku akan kasih videonya Contohnya pada saat aku melakukan Atau membuat channel youtube Nanti akan aku berikan videonya ya Karena disitu akan hanya Menambahkan nomor handphone Tapi ingat nomor handphonenya itu Hanya bisa digunakan sekali pada channel youtube Jangan memakai untuk Channel youtube yang kedua atau ketiga keempat Hanya bisa dipakai sekali ya Seperti itu Nah kita langsung saja verifikasi channel kita tadi Kemudian kita kaitkan ke google adsense Langsung saja kita pilih ke channel Nah kalian lihat kan bisa lihat Bacaan verifikasinya Verifikasinya sini belum terverifikasi Makanya Nah kalian lihat Kalau belum kalian verifikasi Thumbnail custom kalian tidak diaktifkan Maka kalian tidak bisa buat thumbnail custom Walaupun kalian upload sebanyak-banyaknya Kalau kalian belum verifikasi Tidak akan Thumbnail customnya tidak akan aktif Jadi kalian harus verifikasi dulu Baru thumbnail customnya diaktifkan Baru kalian bisa buat thumbnail sendiri Untuk tampilan video youtube kalian Oke langsung saja kita verifikasi Kita pilih verifikasi Nah kemudian kita pilih Kirim saya SMS saja ya Ini Kemudian masukkan nomor telepon Nomor handphone yang tadi kita buat di google Kita buat di gmail tadi Kita masukkan saja Kalian ingat ya Nomor verifikasi ini Hanya satu kali untuk buat youtube Jadi jangan coba-coba Masukkan nomor handphone yang sama Untuk membuat akun channel youtube yang lain Oke Oke langsung saja pilih kirim Kita tunggu untuk kode verifikasinya Yang akan dikirim ke Lewat handphone kalian Melalui SMS Masukkan nomor handphone yang dikirim ke 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 Dan di-share ke seluruh akun media sosial yang kalian punya Wassalamualaikum Dadah